Intro Hai, saya Deliang, saya 11 tahun dan saya seorang penulis 40 buku. Tak berlebihan menyebut Muhammad Deliang Al-Farabi sebagai bocah ajaib. Baru 11 tahun usianya, bocah yang akrab di Sapa Deliang ini telah menelurkan karya menulis 40 buku. Bahkan beberapa di antaranya bertengger dalam jajaran bestseller di Amerika dan Inggris sana. Hebatnya lagi, puluhan buku Deliang semuanya ditulis dalam bahasa Inggris. Lantas bagaimana bocah asal terenggalek ini bisa sedemikian hebat? Menulis puluhan buku hingga tersor di negeri orang. Bagaimana Deliang menjalani hari-hari sehingga bisa begitu tekun menulis buku demi buku sejak usianya masih dalam hitungan jari. Menggali lebih dalam tentang sosok Deliang, kita dihamparkan kisah menakjubkan tentang latar belakang hingga awal mula persentuhannya dengan dunia tulis-menulis. Di balik kesibukannya Warawiri di televisi, juga diundang tampil di podcast milik Denny Gobuser. Anak dari pasangan Aryo Muhammad dan Ratih Nur Esti Anggraini ini dibesarkan di Bristol, Inggris. Saat kedua orang tuanya menyelesaikan pendidikan dokter di benua virus sana. Dan di Inggris pula, Deliang jatuh cinta dengan dunia literasi. Jadi karena di UK itu, karena anak saya sekolah di sana ketika TK, TK itu 4 tahun dan SD kelas itu di sana 5 tahun ya. Ini yang mungkin membedakan dengan di Indonesia, sehingga mereka udah belajar membaca sejak usia 5 tahun. Nah ketika dia 7 tahun, udah lumayan cakep tuh menulis dan membacanya. Dan kami dapat privilege pendidikan literasi di Inggris itu bagus sekali. Jadi anak-anak, bahkan kami orang tua tuh punya PR. Dimana kami harus mengerjakan pekerjaan rumah. Yang PR-nya adalah menemani anak-anak membaca. Lalu kemudian kami bikin laporan di buku kuning dan seterusnya. Budaya literasi di Inggris yang sudah begitu maju membuat Deliang bersentuhan dengan banyak buku. Bahkan sejak berusia 5 tahun, Deliang sudah rutin menuliskan apa saja tentang keseharian. Semula, Deliang hanya mencurahkan isi hati lewat diary. Tapi ketika sang ayah, Aryo, menemukan kisah-kisah unik, menarik dan mengkritik. Deliang akhirnya diberi tantangan oleh orang tua, menulis lebih panjang dan tertata lagi. Konsistensi jadi kunci. Setiap hari, Deliang rutin membaca dan menulis. Tak perlu lama-lama, cukup 15 menit saja sehari. Maka dalam waktu 6 bulan, Deliang berhasil menulurkan buku pertama. Dari sana, Deliang terus menulis hingga sejumlah bukunya menjadi best seller. Lalu di 3 bulan setelah itu mulai muncul karya-karya dia. Dari board book, buku untuk anak, untuk belajar angka, warna dan seterusnya. Lalu 6 bulan kemudian muncul novel komedi. Yang 2 diantaranya menembus top 15 Amazon Amerika dan Inggris untuk kategori dark comedy. Lalu kemudian nanti muncul serial fantasy sampai saat ini udah nulis 40 buku. Jadi memang dimulai dari observasi kami yang intens, lalu pendidikan literasi yang bagus di UK dan di rumah kami. Lalu kemudian bisa berkembang menjadi sebuah karya. Karena saya juga penulis dan memberikan pendidikan itu kepada dia. Iya, saya kira ini menunjukkan bahwa sang anak ini memiliki suatu keberbakatan. Keberbakatan di satu bidang, di bidang penulisan, di bidang sastra. Dan ini tentu berasal juga dari lingkungan yang sangat kondusif, yang sangat ramah anak. Dan penuh dengan stimulasi sehingga anak bisa mengembangkan potensinya di dalam bidang penulisan buku atau bidang sastra tersebut. Ya, saya pada awal tersebut bergabung dan saya tidak tahu apa yang harus menulis. Tapi kemudian ayah saya menyokong saya, mengatakan saya untuk membaca beberapa buku dan kemudian saya mendapatkan banyak ide. Ah nulis bingung gitu mau lanjut apa, tapi 15 menit udah cukup, kalau 15 menit gak dapat apa-apa, gak apa-apa gitu. Besok kita lanjut lagi, 15 menit sudah waktu yang sangat cukup untuk membuat karya sebenarnya kalau kita konsisten setiap hari. Mungkin begitu sih struggle-nya, kalau sekarang udah gak struggle mbak. Bagaimana mengatasi kebosanan? Bagaimana menemukan ide-ide segar agar tak buntu dalam menuliskan cerita? Deliang dan sang ayah punya jawabannya. Bagi Deliang, menulis dan membaca justru seperti taman bermain tak bertepi. Bisa menjelajahi dunia lewat pintu ratusan buku. Deliang juga diundang untuk mengisi seminar di banyak tempat. Viral cerita Deliang mengisi seminar untuk siswa SD dan SMP di Polandia, sehingga mengisi seminar untuk guru-guru di Surabaya, hanya salah satu cerita. Tapi ada kisah yang belum terungkap, bahwa aksi pertama Deliang mengisi seminar sudah dilakukan sejak lama. Bukan seminar untuk teman-teman sebaya, seminar pertama Deliang diperuntukkan bagi mahasiswa semester lima. Bisa dibayangkan betapa ajaibnya anak satu ini, seorang bocah mengisi seminar untuk anak-anak kuliah. Jadi, pertama kali Deliang isi seminar itu untuk mahasiswa semester lima. You forgot, isn't it? Kamu lupa ya? Iya. Dia lupa. Ini, itu kamu sembilan, delapan apa sembilan. Jadi, pertama kali itu justru mahasiswa ini aku belum pernah posting, dan suatu waktu saya bikin-bikin konten soal ini. Karena waktu itu saya mempercayai ada tiga skill penting anak-anak di masa depan. Menulis, public speaking, dan negosiasi. Nah, waktu dia udah jago nulis, tiba-tiba ada teman saya ngundang, dia kebetulan dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Ayo dong ngisi di kelas creative writing buat mahasiswanya. Aku tanya dia, mau gak? Ayo, dia kan yang namanya anak gede di Inggris ya. Mereka yang mana peduli, ketemu artis aja biasa aja gitu kan. Public figure juga biasanya, karena mereka tidak terlalu terintimidasi dengan hal seperti itu. Confidence-nya lumayan bagus. The thing I like about ngisi seminar, it's actually the questions are interesting. It opens up more doors that I can explore, and that's why I sometimes love challenging questions. And I like seminar because it can fill my time. Lalu, adakah hari-hari Deliang hanya membaca dan menulis saja? Ataukah orang tua begitu keras dan mengekangnya untuk bermain? Sehingga bisa membuat 40 buku di usia yang baru 11 tahun? Barangkali, inilah bayangan dalam menang banyak orang. Tapi dalam realita, happy pertama Deliang justru bermain. Sebagai murid homeschooling yang hanya bersekolah 2 hari, belajar 6 jam dalam 1 pekan, kegiatan Deliang sudah dimulai sebelum matahari menculang tinggi. Saat subuh, Deliang rutin ke masjid. Setelah itu, ia dan teman-teman menghafal Al-Quran, kemudian bermain dan baru pulang sekitar pukul 7 pagi. Dari sana, Deliang menulis atau membaca selama 15 menit saja. Dan saat sore hari, Deliang kembali ke masjid, melaksanakan ibadah, juga bermain dengan teman-teman, dan baru pulang malam hari setelah sholat isya. Subuh biasanya saya bangunin, dia rutin ke masjid. Habis di masjid itu biasanya dia bakalan hafalan, Quran, murojaah, lalu kemudian tilawah, habisnya kira-kira 30 menit, 45 menit ya. Habis itu dia main sama teman-teman ya. Pulang itu sekitar jam 7.30. Jam 7.30. Kalau dia lagi bikin proyek menulis, berarti dia menulis 15 menit. Nah habis itu biasanya dia bersihin sampah, ngumpulin sampah, dia tugasnya, karena kami mewajibkan anak-anak untuk punya tanggung jawab di rumah, salah satunya buang sampah kalau dia. Kadang-kadang nyuci juga. Itu benar-benar dihabiskan sisa waktunya dengan bengong dan bermain gitu. Ya jadi malah dia bermain, jadi kadang-kadang dia melamun gitu. Kadang-kadang melamun karena bingung mau ngapain. Dia sering banget main sama adiknya, atau mereka bikin rusuh di rumah gitu. Bikin rusuh di rumah itu ya bikin kreativitas. Misalnya gunting-gunting, macem-macem karya-karya mereka tuh. Mereka pernah bikin aneh-aneh, pernah bikin catur. Benar bikin catur dari kertas, tiba-tiba pulang. Terus mereka main dengan itu, saya aja kaget gitu. Anak-anak saking gabutnya, mereka seperti itu. Nah biasanya sore, sampai sore jam 5 itu, mereka udah di masjid lagi. Karena temen-temennya udah ngumpul lagi. Main. Main sama temen-temennya paling seru itu, habis maghrib sampai isya. Wah mereka kalau mana udah ekstrim-ekstrim lah, udah sembunyi entah dimana, keliling kompleks, kadang-kadang mereka entah kemana gitu. Dia paling suka main, kalau ditanya hobinya apa, hobinya main gitu. Kayak anak-anak biasa aja, makanya dia bukan gifted child, yang mereka bilang, kamu kayaknya anak istimewa deh, yang kerjaannya cuma baca buku menulis gitu. Enggak sama sekali, dia justru hobi pertamanya adalah main gitu. Bermain bersama teman-teman sebaya, menjadi salah satu alasan, mengapa Dali yang tak pernah dihadapkan jalan butuh, karena suasana hatinya selalu riang layaknya anak-anak kebanyakan. Termasuk ketika sekarang, Dali yang tengah mempersiapkan karya terbaru, yang tengah dalam tahap editing, dengan penerbit dari Inggris sana. Di buku ini, Dali yang mengisahkan perang badar, berisi gabungan serial fantasy, time travel, dan kisah sirah rosul. Karya yang aku paling suka, itu yang aku lagi bikin sekarang, namanya Perang Badar. Itu seru soalnya itu, gabungin cerita fiksi sama non-fiksi. Jadi kayak, aku suka itu kan, perangnya itu kayak keren gitu. Tapi kalau dijelasin di buku-buku lain, itu kayak embosan kan gitu. Jadi pas aku baca ulang, habis bikin itu kayak, perbedaannya kayak jauh gitu. Seru. Itu paling, salah satu buku yang aku paling enjoy pas menulis. Non-fiksinya dari kitab si roh rosul yang gak hafal penulisnya siapa, lalu yang fiksinya itu dari serial fantasy. Tak pernah dikekang, Dali yang justru yang menjalani kebiasaan menulis dan membaca. Di tahun 2024 ini saja, Dali yang sudah membaca lebih dari 20 buku, sebal 7 ribu lembar. Dan dibalik cerita si bocah ajaib dari Trenggalek yang menginspirasi, ada rusak kedua orang tua yang mendalangi. Bagi Aryo, pendidikan di rumah itu sangat berharga. Bukan dari perintah, melainkan dari teladan dan contoh yang diberikan orang tua. Kalau kita ingin mengembangkan bakat anak, maka ruang bermainnya diperlebar gitu. Kalau mereka udah senang, gampang. 15 menit tuh singkat bagi mereka. Untuk kerja tuh tanda kutip ya, singkat. Karena sisanya berapa belas jam mereka bisa main. Kemudian yang kedua, pendidikan di rumah itu terpusat kepada keteladanan. Jadi orang tua harus kasih contoh. Nah ini yang biasanya kebalik. Orang tua insecure sama hidupnya. Misalnya sebutlah dia tidak hafal Quran, atau dia tidak berhasil. Diturunin anaknya harus berhasil. Harus juara kelas. Harus juara ini dan itu. Gak boleh seperti itu. Yang harus diutamakan adalah orang tua sebagai teladan. Jadi gak mesti orang tuanya berhasil. Tapi orang tua kasih contoh kerja keras. Kasih contoh disiplin. Itu insya Allah cukup untuk bekal mendidik ya. Di luar yang lain-lain gitu. Jadi dukungan orang tua. Mungkin juga ada contoh orang tua yang juga senang menulis. Orang tua yang senang membaca. Orang tua yang senang bercerita atau mendongeng. Itu akan mendekatkan kemampuan anak yang memang sudah unggul di bidang seni sastra tadi. Sehingga mencapai tingkatnya yang sangat mengagumkan.